Gue bebas berbicara Bapak-bapak, oke Kamera Master, roll Action Halo, nama gue Indra Leonardo Dan umur gue 33 tahun Tahun 1999 Gue udah mulai masuk ke ajong kompetisi Yang mana gue harus compete sama anak-anak Di kota lain Dan itu gak cuma kayak kontes aja Banyak kayak gue akhirnya kenal sama banyak orang disitu Gue kenal sama banyak temen-temen Kenal banyak musuh, kenal banyak siapapun lo namain Oh iya, kehidupan yang gue pernah jalanin adalah Kehidupan yang penuh dengan rintangan sama tantangan Pada saat suatu kehidupan itu gak Lo jalanin sepenuhnya, rintangan dan tantangan itu Akan banyak ketabrak sama tembok yang lo pengen lewatin Saran gue adalah Lo harus pegangan Pegangan itu ya lo, diri lo sendiri Jadi seorang yang punya pendirian yang teguh banget Satu hal yang gak pernah berhenti gue bicarain adalah skateboarding So guys, gue Indra Umur gue 33 tahun Gue mulai skating dari umur 12 tahun Dan sekali lagi gue mau bilang Skateboarding adalah hidup gue Skateboarding, satu hal yang gue cintai banget Dan gue mau bilang sama lo Sesuatu yang lo mau sombongin dalam hidup lo Lo sombongin bener-bener Jangan tanggung-tanggung Kalau lo sombonginnya setengah-setengah Hasilnya bahkan setengah-setengah Lo proud sama apa yang lo bikin Lo suka sama apa yang lo lakuin Dan kalau lo bisa lo bangga sama apa yang lo bikin Dan gue yakin disitu ada satu sukses Yang lo bakal raih pada saat lo punya kebanggaan sendiri Sama satu hal yang lo bikin Gue yakin lo diciptain, lo dilahirin di dunia Untuk nyiptain sesuatu Untuk create something di dalam dunia ini Sesuatu itu yang harus lo banggain Mulai dari dalam diri lo Pada saat lo gak punya kebanggaan akan sesuatu di dalam diri lo Gimana orang lain bisa percaya sama sesuatu yang lo bikin Gue rasa itu aja dari gue Gue bangga sama skateboarding Skateboarding Don't stop Be humble Be person Be who you are Be blessed Stay in tune di WCTV Dan lo bakalan jadi lo yang sebenarnya Karena lo disini Bebas Terima kasih telah menonton Oh no Hei Tini Tini yang menang kembali indra Gimana tuh? Gimana tuh? Bebas sih acara bebas Mas Salah lewat Mana orangnya? Mas Indra? Wadab Wadab Bruensis Kita udah ketemu langsung sama Mas Indra Leonardo e.k.e. kupon Dan kita mau Silaturahmi Berbincang-bincang Serius Santai Terserah kita Bebas Ya udah Ya enak banget ngobrol kayak gini Gimana? Sehat ya? Orangnya pemalu Biasanya rame Mas Indra Saya lihat di Kalau lagi menulis ketu kayaknya rame banget ya Pak Babas penuh ini Kok tau nama saya loh? Padahal saya belum ngomong Ini acara Settingan loh kayak rumah kayu itu loh Ini vibes yang serius Betul Orang! Aku orang serius Aku bawanya Wibawai Biar ngobrolnya lebih santai Gimana kalau misalkan Ini gak seru ngobrol kayak gini Kita pindah tempat Batiknya itu loh Batik? Padahal ini bukan batik loh Dia gak ngerti Nanti kita siapin dulu tempatnya ya Semoga ilmu dari Bapak masih lu Mas bangun ya Kok tiba-tiba kita tidur ya? Gatau gue Ilmu ku berlebihan mas Maaf ya Aduh Kita juga mau ngasih tau Dan minta maaf sebesar-sebesarnya Kalau tadi di awalan gambarnya agak tidak fokus Karena kameramennya ya bebas Mas? Iya mas Pak Makasih atas waktunya Sampai ketemu lagi Katanya mau main kartu Oh my god Udah mau pergi aja Ternyata ilmunya mas Indra ini lebih hebat daripada ilmuku Dia bisa membaca apa yang ada dalam pikiranku Dan apa yang ada di dalam kantongku Aku udah punya 23 kartu bebas Tapi sebelum ke kartu nih Kita ngobrol dulu lah di awal 23 Ngomong-ngomong nih mas Gue deg-degan nih pertanyaannya Kita ngobrol santai dulu lah sebelum ke kartu ini Mas Indra sekarang kesibukannya kan Luar biasa nih Sudah tidak aktif di dunia skate secara simultan dan kontinus Ngomong apa Iya bener-bener Bener ya Bener ya Bener ya Simultan kontinus Nah sekarang akhirnya memilih untuk terjun ke dunia filming Iya Media Dengan nama Televisi Star Televisi Star Televisi Star Bisa diceritain gak awal mula Sampean ketemu sama Sofi Istri Awal mulanya Dan lu dari Dari Televisi Star ketemu Sofi Engga Sofi Aku nanyanya cuma ketemu Sofi kok Aku gak nanya Televisi Star Panjang-panjang ngomongin Televisi Star Sofi Awalnya dari skate Dari skate Dan Ya itu Engga bisa dibahas Engga mau dibahas Kita buka ya Bikin Jadi ini Ini sebenernya kisah yang inspiratif dan menarik loh Kisah cintanya dia dan juga Sofi Jadi Aku Boni dulu punya pacar Di luar negeri Sofi Maaf ya Aku buka Mungkin Banyak orang yang belum tau Boleh gak nih kita buka Boleh Simpel dua kok Bebas Bebas Bagus Udah ngerti konsep pacarannya Bagus Jadi intinya Kupon punya pacar Di luar negeri Terus Kupon pengen ketemu sama dia Pengen menghampiri Menyambangi ke luar negeri Ternyata Believe it or not Yang menyiapkan baju Yang ngasih tau Kupon harus bagaimana di sana Itu adalah Sofi Yang sekarang menjadi istrinya Akhirnya Kupon berangkat ke luar negeri Sampai di sana Gimana Bon? Gak jadi Berangkat sih sampai sana Terus akhirnya ditapun Masa aku udah balik aja deh Akhirnya balik lagi Karena apa Kupon di sana Menderita patah hati Sempat hampir belok Karena ketemu di skatepark Ketemu cowok Berdua dua-duaan Sampai lebar ditolak Hehehe 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 Ya emak lu Hehehe Udah lah pengantarnya itu aja Aku males Aku lebih panjang lebar lah Sekarang langsung aja lah Tentang gue lagi enak dengerin lo ngobrol main kartu sekarang Gue mau main kartu lo ngobrol lebar Bebas Ya udah bebas Bebas lo deh Bebas lo deh Sekarang aku nih punya 23 kartu Mas Indra Ya Nah 23 kartu ini sebenernya ada pertanyaan-pertanyaan yang Mas Indra harus jawab dengan jujur Gak usah Gak usah bertele-tele Gak usah terlalu banyak retorika Karena yang diharapkan disini adalah kejujuran Mas Indra Ya Siap Dari 23 kartu ada nomor 1 sampai nomor 23 Mas Indra pilih nomor berapa aja Sepuluh aja Lima belas Lima belas Lapan Lapan Dua Dua Satu Satu Dua tiga Dua Tiga Dua Tiga Dua 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 Sembilan Sembilan Oke Sudah dipilih 10 kartu Yang di dalamnya ada pertanyaan Tak Ah udah lah bebas lah Mau nomor berapa dulu lah Sekarang aku mau pertanyaan nomor tiga dulu ya Oke Ini yang aku belum kasih tau Ternyata di 23 pertanyaan ini Ada juga pertanyaan yang ada nominal uangnya Kalau jawaban sampaian bener Sampaian bisa dapet uang Ini Believe it or not Pertanyaan senilai Satu juta lima ratus ribu rupiah Boleh buka handphone gak? Oh gak boleh dong Kita gak sebebas itu ya Bebas tapi gak sebebas itu juga ya Oke Pertanyaannya Alat pernafasan pada belalang adalah Kupu-kupu 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 Jujur dong be Alat pernafasan pada belalang Oh kupu-kupu Iya dong Oh Bebas Bebas aja Ini antara antra bebas sama Belalang Maaf Bebas sama tolong Ini terlalu bebas sih Terlalu bebas Jawabannya terlalu bebas Ya sayang sekali Beneran kupu-kupu Beneran Oke Mohon maaf sekali Ternyata jawabannya Salah Alat pernafasan pada belalang adalah Trakea Siapa juga mau tau Siapa juga mau tau Pertanyaan selanjutnya nomor 9 Ini agak serius Selain cinta Apa alasan lu memilih Sofie William sebagai penamping hidup lu Karena kejujuran Maksudnya jujur apa? Karena jujur itu dasar daripada cinta Lu melihat Sofie adalah sosok yang jujur? Oh iya Dari apa? Secara dari dia nyiapin gua baju buat berangkat Mau nyamperin mantan gua yang di Yang lu ditolak itu Yang lu ditolak itu Itu dia punya kejujuran Ya udah lah Dia nyata hanya membantu lu Dia nyata bantu doang gitu Semenjak itu lu jatuh cinta atau sebelumnya sebenernya lu udah jatuh cinta? Ya udah suka-suka aja Karena dia temen kan Tapi gua ga bisa gua ada mantan gue Oh lu udah Waktu itu lu punya cewek Terus akhirnya lu ga mungkin menyatakan perasaan lu ke Sofie juga Iya iya benar Tapi lu melihat udah ada bumbu-bumbu cinta disitu? Udah kan dari temen kan udah Ya oke lah suka gitu Dari cewek-cewek yang gua temenin waktu dulu Yang jujurnya kelewatan ya dia Hmm Jadi Seorang wanita cantik bisa main skate jujur ketemu sama seorang pria yang ga jujur Ini luar biasa kombinasinya Bagus, indah Ya makasih Sama-sama Pertanyaan nomor 22 Sekian lama berkecimpung di dunia skate Pelajaran terpenting apa yang lu bisa ambil dari pengalaman lu? Pertanyaannya bagus banget Ya pelajarannya paling penting adalah Lebih belajar banyak cara bermasyarakat Ga diajarin di rumah gua Temen-temen di lingkungan skater tuh Diajarin sama mereka secara ga langsung ya Lu dapet pelajaran tentang hidup dan kehidupan? Lebih banyak Pagi-pagi sabuk Tiap harinya bu Enak rasanya Hahaha Jadi Kita belajar papan mepel tuh dibuatnya dari Asalnya dari mana Jadinya Pohon mepel ini berkembang Seperti apa gitu Akhirnya dipotong jadi papan skate Terus kita mainin Pelajarannya IPA Pinter ga? Hahaha Gua ganti aja dia nih Dia ga tau Dia ga tau Mungkin dia sekolah Tapi dia ga tau Dan lu dapet pelajaran Paling penting tentang itu Di dunia skate? Di skate Tentang hidup gimana? Hidup juga disitu Tentang menjalani hidup Lu dapet pelajaran banyak ga di dunia skate? Banyak banget Banyak banget Jadi Awalnya Bakalan Lu Punya Bahkan contos-contosan ya sama temen lu nih Kayak Wah lu kesel-keselan Tapi akhirnya lu baikan gitu Terus akhirnya lu belajar menghormati temen lu Atau lu ngebohongin temen lu akhirnya Terus lu belajar Wah gua salah nih gua Yang dirumah gua ga ada Orang tua gua tuh ga diajarin lu salah apa bener Mereka kayak Udah lu main aja ga ada Kayak Lu gini-gini Parenting jaman dulu tuh Tahun-tahun jaman gua gede Gak kayak sekarang yang orang tuanya Kayak lu lah udah Pinter banget gitu Anak lu tuh kayak Udah oke banget Udah yang Tau yang salah yang mana yang bener yang mana Kalau jaman orang tua gua Engga Gua bakalan Akhirnya gua lebih belajar Gua hangat temen-temen gua Terus Ya jadinya Gua belajar sama mereka Saling belajar gitu Saling Saling ngebohongin Saling akhirnya minta maaf Saling akhirnya Ya dari skate community ini Berarti menyenangkan Banyak banget Yang banyak senengnya Banyak enggaknya Ya tapi lu enjoy dengan itu Enjoy banget Enjoy banget Ya skate udah ngajarin banyak banget Jadinya Ya gua lebih berguru sama Apa Kesarian gua sama orang-orang lain sama temen-temen gua Ya Itulah sekolahnya Sekolah buat gua ya Sekolah Jadi Pelajaran terpenting buat Seorang Indra Kupon Ketika terjun ke dunia skate adalah Sekolah Ini gue suka nih acaranya Nomor 17 Apa tujuan lu Membuat konten raport merah Di media televisi star yang lu punya Raport merah Kalo Diliat dari Media yang sekarang yang ngomongnya Lebih banyak tentang Akhirnya ya itu Kayak Sedikit aja yang lu tunjukin Di Di Masyarakat Sosial netizen Apalah Instagram, Youtube segala macem Dengan Keterbatasan lu itu Ada pujian yang besar gitu Sebenernya Gue gak Gak akan bersikap seperti itu Kalo misalnya gue sebagai orang tua yang Yang Fair banget sama anak gue Lo Lo Jelek Lo bodoh ya Ya Gue bahkan bilang Gue gak akan muji dia gitu Untuk Untuk Gue bahkan Ngasih tau Itu salah yang bener Yang Gini lo gitu Jadi ada Ada koreksi disitu Bukan akhirnya Dia ngelakuin satu hal yang Gak bener Terus Kayak Lu biarin aja gitu Iya biarin aja Tapi pada akhirnya tidak membangun Akhirnya gak membangun Seorang anak itu Akhirnya Gue Satu Satu hari gue yang Kejadiannya Satu File 400GB gue Kerjaan 3 tahun gue Kehapus gitu hari itu Dan gue Akhirnya gue yang Gue yang Gue yang Gue harus Gue harus Ngelakuin sesuatu yang Gue harus kerja lagi nih 3 tahun ini Bangan panjang banget gitu Bukin konten lagi semacam Dan hari itu gue kesel banget Gue yang Emosi gue Gue akan Gue keluarin lah disini Yang gue bahkan Oke ini Tough nih waktunya 2018 Gue Bahkan Jadi satu media yang Gue akan bangun komunitas gue yang Secara Jujur Iya jujur yang Tough banget Yang Gue bilangnya sih Gak cemen lo ya artinya Gak cemen Tough love gitu Gue bukannya bilang lo Jelek tapi ngejatuhin lo Gue bilang lo jelek untuk membangun lo gitu Mendingan gue depan-depanan gue bilang di sosial media lo Fuck lah gitu Gak usah Sok dimana tapi Gue mau ngebangun lo lebih lagi Dan itu Sebenernya ada di dalam dirinya Mereka semua Gue bilang ada di dalam lo gitu Jadi Ya itu awal mulanya dari situ dan Gue mau bikin scene ini Media ini yang televisi start ini Sebagai media yang Gak 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 biasa lah Oke Gue lahir di Mana Gue berkembangnya di tempat yang gak biasa Yang Gue banyak Banyak belajar Yang belajarnya tuh Bener-bener Keras Yang gue mau Orang-orang bisa ngeliat itu Sisi itu Jadinya Eh Ayolah kita bangun Kita bangun Scene ini yang Yang bener-bener Kita ngelakuinnya semua 100% Dan Gak Ece-ece Gak yang Gue baru Gue baru bisa gini Gue bisa bikin klips gini Terus Lo mau dibilang Gue mau Tampil lah disitu Dan Udah jamannya udah gak harus kayak gitu Sekarang udah media tuh bilang Ah ini keren Padahal jualan sucking up your blood gitu Yang jilat lo Jilat-jilat lo Biar Biar media lo bisa dipost di Di tempatnya mereka Gue Gue gak mau kayak gitu Kalau lo mau gue post Kalau lo mau gue Gue expose Lo harus terima kritik gue Betul Karena sebenernya Aku juga sudah melihat nih Brown face dirumah Konten yang sedang coba dibangun Ini dengan Hashtag raport merah Ini sebenernya adalah Bentukan Sebuah Di satu sisi hal yang positif Kalau dilatihnya positif Negatif yaudah pasti Akan kelihatannya negatif Tapi aku melihatnya Memang begini Ketika ada seorang skater Ngirimin video Ke televisi star Terus juga lo Komenin tuh Di satu sisi Kalau dia melihatnya Sebagai hal yang positif Dia akan termotivasi Dan membuat trick yang lebih baik Iya Banyak kok Betul Dan yang kedua juga Sebenernya ketika akhirnya Dia mau Untuk mengirimkan video Padahal udah tau Bakalan dikritik Itu intinya apa Ya memang seneng Seneng dikritik Berarti orang-orang kayak gitu Yang mau maju Mau maju Bener Jadi gak boleh marah Yang kalau dikasih raport merah Tetep kirim klips lo Gue review Gue bahkan jujur Gue bahkan bilang Apa yang gue rasain Yaudah Masih mending kamu dapat raport merah Aku gak pernah dapat raport Orang gak sekolah Lu gak sekolah Sekolah Aku kuliah langsung Nomor 16 Lu punya haters Banyak Apa yang terlintas di benak Ketika mendengar kata haters Cuman satu kata sih sebenernya Apa? Love Taruh gue ulang Gue ulang Lebih kayak Satu kalimat Satu kalimat Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat Satu kalimat Oke Jelas Kalimatnya adalah Cintai musuhmu Gue seneng punya Punya haters Hater Gue sayang banget sama mereka A lot Karena sebenernya juga mereka sayang sama kamu Iya Cuma mereka malu mengakui Iya toh? Iya 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 Bener 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 Buat haters-haters dimanapun anda berada Oh Jangan berhenti Jangan berhenti Jangan berhenti nge-hate dia Aku jangan Aku orang yang baik Kalau dia kan nggak Hate Hate dia Hate dia Semua kesini Hate hatersku Pindah ke dia Saya terima Saya terima Hadapi haters dengan cinta Saya terima Karena Percaya cinta itu bisa merubah skalanya Betul Punya luka atau cedera terparah yang pernah lu alami selama bermain skate? Nah Patah tulang nggak seberapa Tapi Dislokasi otot yang paling paling parah Itu dimana? Lutut Lutut kiri Lokasinya dimana? Pada saat lo main dimana? Pada saat gue di pantai waktu itu Hmmmm Orang berjemur sampean main skate Lutut kiri Lutut kiri Lutut kiri Akhirnya twist nih gue Kayak puter Udah Ternyata otot bukan tulang Dan otot itu harus di operasi Jadinya Sama operasinya siapa? Dokter? Polisi? Ya Kan ada Polisi juga operasi ketupat juga Dokter dong pak Dokter pak Di Bali Kejadiannya di Bali ya pak? Kejadiannya di Bali Terus gue harus ke Jakarta Namanya pak Mukti Dokter oktopedi di rumah sakit Jakarta Kalau misalnya lo cedera lutut Gue bakal suggest lo dateng ke dokter Mukti ini Yang bakalan bikin lutut lo Balik lagi skating Dan belakangan ini gue udah balik main skate lagi Pelan-pelan Berapa lama pak proses recovery lo? Recovery nya 6 bulan Tapi selama bertahun-tahun Gak tetep harus ada kontrol Gak terlalu Itu lebih menyakitkan daripada patah tulang? Iya Patah tulang lo 3 bulan 6 bulan Udah beres Tulang lo bakal kuat lebih kuat dari tulang lo sebelumnya Karena nyambungnya tuh udah tulang baru Iya Nah ini otot? Otot yang gak bisa di Replace Jadi ototnya tuh harus Ya kalo gak dikeluarin dipotong Antara itu aja Buat Bro and sis yang mau main skate Besok-besok biar gak kena cedera kayak mas Indra Gak usah Gak usah dibawa ototnya pas main skate Taruh di rumah dulu biar aman Tulangnya juga taruh di rumah biar aman Jadi isinya daging aja Yes Gak usah ketawai Ono kruku ketawa-tawai Rangerti obrolan kita kok ketawa Asuh 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 Nomor 2 Televisi Star akan menjadi sebesar dan sepenting apa buat masa depan dunia skateboard Indonesia Lebih penting dari urusan kita sehari-hari Gue ini akan menjadi satu asupan yang mana skateboarding Indonesia bakal butuh ini setiap harinya Jadi ya lebih kayak ini pemberian gue yang setelah gue gak bisa full on main skate dengan cedera gue Sumbang sih gue untuk dunia skateboarding di Indonesia ya lewat-lewat media ini Jadi gue akan coba untuk kayak kontribusiin setiap hari ini asupan yang bagus banget buat lo semua yang gue rasa penting banget Jadi gue harus setiap hari ini bakalan-bakan Gue inget lo pernah bilang Lo kalo misal cuman dua kali tiga kali aja udah lah gitu gak usah bikin deh Ngapain lo bikin yang cuma sebentar-sebentar Besoknya lagi udah Nah itu bikin gue semangat banget Jadinya itu kapan tuh? Dua tahun kemarin kayaknya Hampir Padahal aku baru ketemu lo hari ini Terus dia ngaku-ngaku kenal Akrab Mungkin temenmu Yang main Nah Mas Wendy Caur aku kenal Kalau aku kan Wendy Nah waktu itu sih Gini lo Mas Babas waktu itu Wendy bilang Akhirnya gue yang termotivasi untuk bikin ini Kenapa enggak Nah Kalau Mas Wendy sih aku Gak kenal Oke Pertanyaan delapan Kenapa memilih Bali sebagai tempat tinggal? Dan sampai kapan lo mau tinggal di Bali? Awalnya sih keskosan lebih murah disana Oke Kemana-mana udah bolak-balik Jakarta Sini Sini juga Jakarta Jakabali Jakarta Mau rumah juga udah gak ada di Jakarta Akhirnya gue lebih milih yaudah deh Gue tinggal di Bali aja deh Semua fasilitas ada disana? Ya sementara memang Bali ya Besar banget skate-nya Skate dan Tempatnya gue lebih suka disana Lebih terbuka yang Gue bisa Kayak board shot, celana pendek, masuk ke mall Bebas lah ya Pertanyaan nomor 15 Ini kayaknya the most important thing nih Hal yang sedang lo alami sekarang Kenapa lo memilih nama televisi star? Ah itu bagus banget Televisi star itu gue dapetnya waktu di Australia Pas gue lagi ada trip sama istri gue tuh Ke Fremantle Disitu ada spot ledge Yang anak-anak disitu gak kepikiran Kayak oh gue Mereka punya kebebasan Mereka cuma dateng duduk Skate, beli bir, minum Makan disitu juga tuh Skate lagi sampai malem Kayak kesehariannya mereka kayak gitu Dan gue ada di tengah-tengah mereka Yang ngeliatnya Ini yang gue butuhin gitu Gue punya kecintaan gue Sebagai skateboarders Gue mau Gue ngelakuin apa yang gue suka Disitu juga Di tempat ini juga Dan gue bakal bikin sesuatu Gue bakal bikin satu video Yang isinya tuh tentang mereka Anak-anak ini yang lagi main skate Yang lagi dateng, minum Ngelakuin apa yang mereka suka Dan gue bakalan jadi orang Di balik kamera Yang bakalan filming satu, dua anak Satu hari, dua hari Terus gue bikin clips Malem itu gue jadiin satu clipsnya Clips anak-anak di Australia Lagi pada skate Gue mau bawa video ini Bahkan gue publish di Indonesia Pertama di Instagram dulu Kita keliling kota di Perth Street skating Jalan-jalan Gue megang kamera Gue filming Gue sebenernya lebih suka Gue skate Ada yang filming Tapi karena pas waktu disana Gue lebih yang Gue lebih suka Gue jadi filmer aja disana Gue jadiin satu clips Gue bawa pulang ke Indonesia Oke Gue harus namain clips ini Waktu itu gak ada namanya Gue bikin Instagram Waktu itu pertama kali Television Ntar tapi gue bakalan Publishnya di Indonesia Gaya Indonesia banget Gue mau yang Ini yang kita mainin juga sama Kayak yang mereka mainin Yaudah deh Gue akhirnya gue ganti Spelling televisionnya Jadi televisi Starnya ya Star bintang Bahasa Inggris Starnya itu kan jadi bintang Dan rindu gitu Gue suka untuk filming mereka Bintangnya mereka yang main Buat gue Dan televisi star itu Lebih kayak Ini gue udah ngeliat Lebih banyak media Yang akan keluarnya Dengan format video Last question Ini pertanyaan keren ini Dan ini harus menutup Daripada pertanyaan kita kali ini Ngobrolan kita di hari ini Ketika harus memilih Lu pilih skill atau attitude Dan kenapa Ini harus dipilih banget Harus dipilih Harus dipilih banget You have to choose Kalo tidak Tidak jadi dokter Karena dokter kan yang Choose Choose Attitude yang akan membangun skill lo Pada saat lo gak punya attitude Skill lo itu gak ada apa-apanya Dan orang yang gak punya skill sama sekali Kalaupun attitude nya bener Pada saat dia belajar Kayak yang pertama gue bilang Waktu lo ada di dalam lingkungan Sosial Yang lo bakalan Sekarang guru lo Lo keluar uang Untuk bayar guru lo Lo bayar banyak untuk pelajaran lo Disini Waktu lo belajar di masyarakat Di lingkungan temen-temen skater lo Kalo lo gak ada attitude yang bener Mereka gak akan ngasih apa yang lo mau Mereka gak akan memberikan skill mereka Untuk di sharing sama lo Kalo disini lo punya attitude yang bener Mereka kan free will Itu otomatis Lo bakal belajar banyak Gak cuma dari 1-2 orang Berarti lo percaya Bahwa attitude akan membangun semuanya Ya Attitude above the skill Above the skill Above everything Everything Attitude lo bener Sikap lo bener Lo bisa hidup di seluruh negara di dunia ini Tanpa uang Dan gue udah ngerasain itu I've been there I've done that Terima kasih Mas Indra Atas jawaban jujurnya Di 9 pertanyaan Seputar hidupmu Tapi juga mohon maaf sekali Ternyata pertanyaan 1.500.000 nya juga tidak bisa terjawab Jadi Untuk momen ini Sampean belum ada rezekinya Tapi tidak apa-apa Sebelum kita menutup konten bebas Di kesempatan Mendung dan Mulai Krimis ini Aku kasih Satu kesempatan Untuk menyampaikan apapun Bebas Mau tentang dunia skate Mau tentang hidupmu Mau tentang cinta Mau tentang apapun Bebas Tapi syaratnya adalah Kamu harus menyampaikan Kalimat itu Hanya dalam satu tarikan nafas Jadi kalau misalkan Kamu menyampaikan apa itu Hal yang paling penting di hidup gue adalah Keimanan di dalam kepercayaan gue Meyakini ada satu Tuhan yang kita punya Dan itu adalah Juru Selamat kita Issal Masih Yang mana dia Telah Jadi Bagian di dalam hidup gue Itu dua kali Selesai Oke terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Mas Indra Sampai ketemu Sukses selalu Dan semoga televisi star Dan juga skate Tetap membimbingmu Ke jalan yang benar Thank you sir Mas Babas Assalamualaikum Semoga kalian menonton konten ini Karena kalaupun tidak Aku tak peduli Bebas Nonton Nonton Enggak Yang penting aku udah buat Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai jumpa